Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semua anak-anakku Dimanapun kalian berada Kelas 10, 11, dan 12 Jumpa lagi dengan ibu disini Dalam acara Ganesha KES Podcast SMA Negeri Satu Purja yang memberikan informasi Tentang sekolah, tentang informasi Apapun pada saat Pandemi seperti sekarang ini Oke, di pagi hari yang Cerah ini Pasca USP untuk yang kelas 12 Kemudian yang kelas 10 dan 11 Sekarang lagi PTS, oke Pagi hari yang cerah ini ibu menghadirkan Seorang narasumber Yang Luar biasa, bagi kalian Yang mau ke dinasan Yang mau larinya ke Jakarta Timur, oke Kita panggilkan kakak kelas Kalian, lulus tahun 2019 Mas Farhan Satria Aditama Mas Farhan Satria Aditama Masih emeh lali aku ya Farhan Satria Aditama Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ibu sehat Oke Perkulian gimana? Kemarin Baru selesai UTS Alhamdulillah Sudah lancar UTS-nya Untuk saat ini Masih libur Sampai besok Senin Kembali kuliah Oke Ini berapa lama Di rumah Semenjak pengumuman pertama Covid Jadi dari Maret 2019 2020 Itu diumuman Covid Terus Semua dari Masih suatu suruh balik Ke halaman masing-masing Jadi semenjak itu Kuliah mulai daring Oke Berarti Satu tahun ya Ada di rumah Satu tingkat setahun penuh Ada di rumah Berarti di STIS Cabang Purwore Oke Jadi Mas Farhan ini Mahasiswa ya Bukan namanya apa? Mahasiswa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Oke Dia ada di tingkat 2 Berarti ini semester 4 ya Tahun kedua Dia ada di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Statistik Jadi berarti Kamu berada di Jakarta Sudah satu tahun? Jakarta selama setengah tahun Setengah tahun Ya Sampai Dari Agustus sampai Maret Terus habis itu pandemi Balik ke Purwore Berarti setengah tahun Tak berada di sana? Iya Tapi tetap mahasiswa STIS Anak-anak semua kalian lihat Tampilannya Mas Farhan Berseragam Ini yang kalau mau berseragam Ada lambang-lambangnya Ini apa ini? Jadi ini yang putih ini Talikur Bu Jadi ini salah satu Di sana itu organisasi SPD Itu kalau di SMA 1 itu Sama kayak PKS Jadi yang suka nyidak-nyidak Yang jadi patroli keamanan di sana Sama Oke suka yang gitu-gitu ya Iya Masih belum berubah ya? Masih belum berubah Oke Jadi Untuk kalian ketahui Mas Farhan ini juga Ketua MPK Pada tahun 2018 2019 Masa jabatannya ya Masa jabatan 18-19 Itu ada Mas Farhan Inilah ketua MPK-nya Jadi melanjutkan Di kampus juga masih tetap Exist seperti itu ya? Iya masih aktif Di organisasi di kampus juga masih aktif Oke Ini kulit sedikit Masa SMA ya Di SMA gimana nih? Bekal yang ada dari SMA Negeri 1 Purjo Itu sampai di kampus STTS Ada manfaatnya enggak nih? Jadi ada beberapa Banyak bekal yang saya ambil dari SMA 1 Yang pertama Kan saya aktif juga di organisasi Organisasi itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu PKS Sempat jadi Nantan 3 Kemudian di Gemapala Oke Terus di Dewan Ambalan Ambalan juga Kemudian OSIS MPK Oke Aktif sekali ya Prestasi akademik bagaimana? Jadi Alhamdulillah Semenjak kelas 10 sampai kelas 12 Untuk ranking itu 10 besar terus Jadi ketika kelas 12 itu SNPTN ranking 54 Berarti dapat kuota SNPTN ya? Dapat kuota SNPTN Oke Dapat kuota SNPTN dan Masuk apa tidak? Saat itu enggak bu Jadi untuk SNPTN ya memang belum jodohnya Oke belum jodohnya Kemudian gini Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Purjo Apa memang sudah dicita-citakan Pengen sekolah di sekolah tinggi ilmu statistik? Jadi di awal itu saya belum ada kepikiran sama sekali bu Untuk ke setis Jadi kan memang ada tradisi di SMA 1 kan Misalnya ketika kelas 12 itu Nanti suruh nulis di papannya itu Kalian mau kemana? Nah saya itu dulu yang pertama itu IPDN Oh IPDN Kemudian yang kedua UGM Nah akhirnya lambat laun, lambat waktu itu Akhirnya saya pernah bilang itu ke teman-teman di kelas saya itu Saya itu kayaknya enggak akan mau ke kuliah kedinasan gitu Enggak mau kedinasan Karena saya anggap bahwa Kalau saya di universitas Itu saya bahkan berkembang kayak organisasi Terus soft skill-soft skill itu lebih banyak dicari di universitas gitu Daripada di kedinasan ya? Iya daripada kedinasan Terus akhirnya ketika hamin satu minggu pendaftaran Seperti saat ini kan besok pendaftaran itu tanggal 9 Februari Eh 9 April Itu mulai pendaftaran CC ASN Nah itu saya langsung berputar balik Bahwa oh dulu mas ku itu pernah daftar di STIS Kenapa saya juga enggak nyoba juga di STIS gitu Kakaknya kuliah di sana? Mas dulu di UI Terus sekarang di sekolah multimedia di Jogja Begitu ada pendaftaran yang kedinasan Kamu langsung milihnya penembaknya langsung STIS Iya karena memang kan dari sistem SSC ASN itu Memang disuruh milih satu Awalnya itu mau milih IPDN masih Tapi karena memang teman saya Hardi Itu langsung ngajak saya kan daftar STIS saja Langsung yaudah daftar di STIS Dan Alhamdulillah ya keterima gitu Hardi IPA 8 Yang pertama ASK itu ya Oke Hardi di STIS kamu juga di STIS Barang berarti kan? Oke Kemudian gini setelah itu masuk di keterima ya Dari sini berapa? Satu angkatan berapa yang masuk ke STIS? Dari SMA Negeri 1 sendiri Di angkatanku ada empat Saya, terus Hardi, Dinda Dinda ya Sama ANISA UNIART Wah ANISA UNIART Empat ya? Ya empat Itu yang daftar ke sana itu saja Apa yang daftar berapa tinggal berempat itu? Setahu saya ada yang lainnya Tapi gak perlu disebutin yaudah Kira-kira berapa jumlahnya? Lebih dari Lebih dari sepuluh lah Nah itu terus yang diterima empat Oke Gini Kalau sistemnya di kedinasan kan hanya milih satu ya Itu Ini sekalian sosialisasi sama adik-adik ya Walaupun adik-adik kelas itu Tidak misalnya belum ada minat ke STIS Setidaknya ada yang nanti Oh ternyata ada di 88 itu apa saja Farhan? Bisa diceritakan ke adik kelasnya? 8 PTK 8 PTK itu apa saja? Setahu saya IPDN IPDN ya Terus STIS Poltekim Poltekib Ilmu Pemasyarakatan ya Terus Sandi Negara Ya Sandi Negara Terus Stin Intelligent ya Terus STIS ini Terus IPDN sudah semua ini Oh STMKG Ya STMKG Sekolah tinggi Meteorologi dan Geofisika Jadi Kalau masuk ke aplikasi itu Harus hanya memilih satu Di antara delapan Oke Sudah Begitu keterima di STIS Kamu sudah yakin? Mantap Ini di STIS jalan saya Iya Memang Ketika Pendaftaran itu Saya itu awalnya masih rap gitu loh Bu Jadi kayak Tahap satu itu Dulu itu MTK Saya itu Karena memang gak tahu Sejak SNMPT ini Itu saya kayak Ngerasa gagal Keterima itu Don Kayaknya itu juga Masih umum lah Banyak juga siswa yang Ngerasain Itu Jadi malas belajar Malah banyak nge-game gitu loh Bu Kita lampiasin Kok kita gagal Terus Akhirnya itu malah Itu Itu aslinya salah gitu loh Bu Tapi ya Saya benarkan disini bahwa Kalian itu jangan sampai ikut saya gitu loh Jadi memang Kalau itu tujuan kamu Berarti Kamu harus bisa Mencapainya gitu Dengan Usahamu Nah Tapi emang karena Alhamdulillahnya beruntung Tahap Tahap satu itu Walaupun nilai saya itu jelek Pas itu 95 Ya skor-skornya Padahal Kalau hardy itu Pas itu saya tahu itu 150-an Iya hardy itu tinggi Terus Langsung saya itu langsung Ini keterima enggak ya Kayaknya Kayaknya enggak deh Langsung Tapi alhamdulillahnya itu 95 itu masih keterima gitu Oke Berarti masih Jadi beruntung gitu Kemudian Setelah Masuk ke sana Ini Ibu Kuli Yang mau ke STIS ya Karena Kemarin Ibu Kuli Itu banyak Adik kelas yang pengen Ke STIS juga Ada apa sih Bagaimana sih Jadi Mereka rata-rata kan Pengen second plannya Ke kedinasan Yang mana ya Bu Nah ini Ibu mau nanya Kalau di STIS itu Materinya apa aja Sebenarnya Jadi untuk Di STIS Karena kita Di Pulau Jawa Hanya ada dua Yaitu D4 Statistika Sama D4 Komputasi Oh ada komputasi Di situ Jadi kalau Untuk yang statistika Itu Lebih ke statistika Murni Kayak nanti Regresi Lebih kepada Ngitung-ngitung Kalau nanti Komputasi Kita ada dua Pilihan Jadi Apa itu Yang pertama Sistem informasi Sistem informasi Itu Kemudian Data saintis Jadi Ketika nanti Tingkat tiganya Itu Peminatannya Itu ada dua Kalau di Statistika Juga ada dua Nanti Statistik ekonomi Sama statistik Kependudukan Oh berarti Memang beda-beda ya Kamu ambilnya Apa kalau kamu Saya Ini Komputasi Statistik Insya Allah Besok Kalau bisa Tingkat tiganya Data saint Data saint Oke Mudah-mudahan ya Bisa Itu Berdasarkan Apa Berdasarkan Presentase Nilainya Jadi Memang Kalau Misalnya Nilainya Lebih condong Ke Sistem informasi Nanti Ke sistem Informasi Terus Kalau Nilainya Lebih condong Ke data saint Nanti Ke data saint Oke Berarti Prestasi Kamu ya Sampai sekarang IPK Gimana Alhamdulillah Untuk sampai sekarang Kalau mau Dikatakan Belum ada nilai C Alhamdulillah Terus Untuk IP-nya Dari Semester 1 Sampai Ini Ya Masih Di Sekitaran 35 Terus Kemudian Yang pertama 34,5 Kemudian Semester 2 Kemarin 3 3,6 Kemudian Alhamdulillah Semester 3 ini 3,8 Oh subhanallah Bagus sekali Naik terus ya Oke Tetap Tetap Harus Kegiatan Di sana Ikut Akademis Juga Ikut Jadi Anak-anakku Semua Kalian Tetap Bisa Berprestasi Kalian Tetap Bisa Exist Di Kegiatan Yang Bermacam Macam Kayak Mas Farhan Ini Namun Juga Prestasi Tetap Mendukung Kalau Ibu Ingat Lagi Mas Farhan Ini Kalau Tidak Salah Mendapatkan Nilai 10 Di Biologi Kaget Juga Saya Dapat Nilai 10 Di Biologi UN Tahun 2019 2019 2019 Ya Benar ya UN 2019 Ada Farhan Itu Dapat 10 Di Biologi Saya Kaget Juga Padahal Track Rekor Dia Emang Dia Enak Cerdas Jadi Begitu Mau Ujian Langsung Sistem Kebut Akhirnya Ya Seperti Ini Terus Sekarang Sudah Tidak Ada Biologi Di Tidak Ada Sama Sekali Matematika Semua Oke Berarti Kalian Semua Yang Cinta Matematika Suka Sama Matematika Jadi Kalian Tidak Salah Untuk Memilih Kedinasan Di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Yang Lain Saya Tidak Bisa Matematika Bisa Masuk Sana Jangan Seperti Itu Matematika Mudah Ya Farhan Saya Pun Juga UN Matematika Kemudian Nilai-nilai Di Rapat Juga Tidak Terlalu Bagus Matematika Tapi Ternyata Disana Juga Bisa Masih Exis Kan Asal Bisa Bertahan Masih Aman Oke Masuk Kedinasan Kamu Sekolahnya Kedinasan Berarti Semua Gratis Ya Dari Seragam Terus Pendidikan Semuanya Fasilitas Gratis Terus Kos Apa Asrama Saya Kos Karena Di STS Kos Semua Emang Kos Ya Tidak Ada Asrama Sama Sekali Oke Berarti Untuk Kos Ditanggung Sendiri Ya Oke Kos Berapa Kos Di Daerah Jakarta Timur Jadi Kalau Kisarannya Itu Dari 600 Sampai 1 Juta Lebih Itu Tergantung Kualitas Kos Sama Budget 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 Itu Bulanan Semua Ya Itu Bulanan Ada Juga Yang Kontrakan Misalnya Kontrakan Satu Tahun 20 Sekian Juta Ada Juga Seperti Itu Oke Berarti Disana Jadi Kalau Kalian Mau Ke STS Siap Untuk Kos Jadi Ada Asmara Asrama 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 Jadi Kalian Kos Kemudian Makannya Ini Makannya Gimana Jadi Kalau Makan Pun Juga Sama Itu Beda Ya Bu Biaya Hidup Sama Gaya Hidup Kita Tergantung Gaya Hidup Kita Sibuk Kalau Disana Jadi Alhamdulillah Selama Disana Itu Emad Karena Memang Dikasih Budget Dari Orang Tua Terbatas Jadi Lebih Sering Puasa Juga Jadi Kalau Untuk Makan Itu Rata-rata Itu 10.000 Ada Sekali Makan 10.000 Jadi Itu Di Wartek Kalau Misalnya Nasi Ayam Itu 12 Kalau 13 Seputaran Itu Ya Jadi Kalau Nasi Sayur 10.000 Semakin Tergantung Juga Sibuk Mau Makan Diman Kalau Makan Diman 100.000 Kalau Diman Jadi Memang Harus Gaya Hidup Sama Lifestyle Bagaimana Kalau Memang Kalian Gaya Hidup Tinggi Otomatis Budget Harus Tinggi Tapi Kalau Standar Sepitaran 15.000 Sekali Makan 15.000 Berarti Sehari 45.000 Kalau 15.000 Kalau 10.000 30.000 Jadi Kalian Untuk Yang Akan Kesanapun Juga Harus Dipersiapkan Bahwa Disana Harus Ngekos Dan Harus Nyari Makan Dan Sebagainya Seperti Anak Kos Seperti Seperti Biasanya Itu Kalau Sudah Tidak Ada Pandemi Karena Ini Mas Farban Pun Sudah Setahun Ada Di STIS Cabang Purworejo Jadi Kuliahnya Tetap Jauh Tapi Masalah Yang penting Bisa Terkondisi Semua Oke Lanjut Tadi Sudah Biaya Hidup Perspek Kedepannya Kalau Kalian Masuk Kedinasan STIS Khusususnya Kedepannya Gimana Jadi Kalau Sudah Lulus Terus Kemana Kalau Untuk Penempatan Prioritas Itu Ada Di BPS Badan Pusat Statistik Tapi Ada Juga Yang Ditempatkan Di Instansi Lain Yang Kementerian Lain Itu Juga Bisa Tapi Kebanyakan Memang Lebih Memilih Ke BPS Karena Memang Lebih Diarahkannya Kesana Kita Kita Jadi Diajari Official Statistik Jadi Kalau Orang Tanya Kenapa STIS Kenapa Tidak Statistika Di Universitas Juga Di Setiap Nusa Survei-survei Yang Bagus Kayak Gini Kalau Di Universitas Universitas Lebih Ke teori Lebih Kepada Pengembangan Ilmu Pengetahuannya Itu Oke Jadi Banyak Terjun Ke Lapangannya Berarti Nanti Di Tahun Keberapa Akan Ada PKL Dan Sebagainya Terus Gini Setelah Luluskan Kamu Terus ASN Ya Bener Masih CPNS Setahun Terus Langsung Pelantikan Berarti Lulus Dari STIS Itu kan Di Empat Ya Empat Tahun Kemudian Lulus Kamu Dinyatakan CPNS Penempatan CPNS Kemudian Setahun Langsung Jadi NS Jadi PNS Golongan 3 Golongan 3A Oke Luar Biasa Jadi Ayo Kalian Yang mau Pengen Cepet Kuliah Cepet Kuliah Cepet Kerja Langsung ASN Abdi Negara Jelas Yang Namanya ASN Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Seorang Abdi Negara Sejati Jadi Kalian Bisa Ikut Mas Farhan Ini Kalian Bisa Lihat Mas Farhan Sebagai Rauh Modelnya Ternyata Mas Farhan Seperti Mas Farhan Silahkan Bisa Kepuk Mas Farhan Chat Sendiri Nanti Akan Ada Informasi Karena Mas Farhan Ini Juga LSDX Jadi Untuk Penerimaan Mahasiswa STIS Tahun Ini Dia Sudah Menjadi LSDX STIS Jadi Ada Langsung Tanya Mas Farhan Insya Allah Langsung Terjawab Oke Jadi Anak-anakku Semua Yang Kelas 12 Oke Inilah Profil Kakak Kelas Kalian Dua Tahun Yang Lalu Lulus Dari SMA Negeri Satu Porjo Sekarang Ada Di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Oke Sekarang Lulus Dari STIS Langsung ASN 3A CPNS ASN 3A Kedepannya Cita-cita Kamu Maksudah Kedepannya Kamu Tidak Cuma Sudahlah Jadi ASN Tidak Gitu Kan Pasti Ada Kedepan Saya Mau Ngapain Kalau Untuk Kedepan Itu Tentunya Lebih Pendidikan Lagi Kepin S2 Kalau Dapat Kesempatan S2 Kemudian S3 Tapi Kalau Untuk Kedepannya Saya Kayaknya Lebih Kearah Kepin Jadi Dosen Jadi Jadi Menjadi Guru Juga Ya Gurunya Mahasiswa Kenapa Kalau Muka Pengen Menjadi Seorang Dosen Tidak Pengen Menjadi Yang Lain Kalau Menurut Saya Kalau Menjadi Misalnya Kepala BPS Di Wilayah Tertentukan Kayaknya Walaupun Tanggungjawabnya Besar Tapi Kayaknya Saya Lebih Suka Itu Buat Ngajar Itu Buat Sharing Jadi Semangat Berbagi Itu Masih Tetap Ada Jadi Karena Dari Dulunya Itu Mas Farhan Aktifis Jadi Yang Namanya Ngajar Di Kelasnya Mas Farhan Itu Ibu ingat Itu Kelas IPA 4 IPA 3 Yang Isinya Ada Ketua OSIS Ada Ketua MPK Kemudian Satu lagi Ketua Ketua Rohis Ketua Rohis Tiga Ketua Itu Ada Di Satu Kelas Dan Setiap Ngajar Di Sana Pasti Ketua OSIS Tidak Ada Ketua MPK Ada Dinas Luar Ketua Rohis Lagi Ngaji Saat Itu Ibu ingat Sekali Jadi Itulah Pembelajaran Di SMA Satu Yang Menjadi Bekal Kalian Ada Nggak Momen Yang Paling Wow Di SMA Satu Apa Yang Kamu Ingat Dari SMA Satu Mengingat Tadi Tentunya Biologi Lest 100 Itu Tentunya Ada Cerita Panjang Mungkin Teman Dari Angkatan Saya Sudah Pada Tahu Kalau Jadi Memang Pas Itu Kita Sudah Kelas 12 Tapi Kita Masih Ngurusi Di Los Haga Nah Kemudian Karena Memang Saya Kan Kalau Lapangan Jadi Saya Masih Habis Ngecek Lapangan Terus Itu Masih Istirahat Masih Istirahat Terus Biasalah Main Game Nah Pas Main Game Itu Tiba Tiba Bukes Mas Mas Ruang Mas Manggil Gani Mawar Sama Saya Suruh Apa Itu Suruh Nanti Ikut Kelas Nggak Boleh Mulas Lagi Terus Intinya Semenjak Saat Itu Saya Agak Jengkel Awalnya Sama Bukes Agak Jengkel Terus Tapi Terus Setiap Pas Setiap Pagi Itu Kita Jam 6 Ada Latihan Itu Nah Itu Saya Telat Kalau Terasa Bukes Saya Suruh Nyanyi Pengayaan Itu Malah Bikin Tertantang Terus Kamu Nyanyi Apa Saat Itu Rayun Kelapa Tapi Saya Salah Salah Nyang Nyanyi Lirik Jadi Dimalu In Sekelas Apalagi Saya GP Terus Akhirnya Makin Tertantang Tapi Karena Ada Rasa Jengkel Tapi Malah Bikin Seneng Tapi Lihat Bukes Ngajar Seneng Terus Jadi Benci Jadi Cinta Jadi Setiap Pembelajarannya Malah Saya Malah Bisa Terus Buat Ngafalin Juga Gampang Akhirnya Pas Pemilihan UN Itu Hasilnya Saya Bisa Milih Fisika Misalnya Fisika Lebih Lebih Bisa Daripada Biologi Tapi Tapi Kayaknya Kalau Ini Kedepan Kalau Masih Diajar Bukes Bukan Saya Bisa Lebih Lebih Bagus Lagi Oke Jadi Ada Kisah Indah Dengan Bukes Lalu Bukes Ini Putranya Yang Sangat Ganteng Sekali Yang Pejabat Saat Itu Yang Tadinya Benci Dengan Fugus Jadi Cinta Memang Yang Namanya Benci Sama Cinta Itu Batasnya Selembar Rambut Jadi Dari Benci Bisa Berubah Jadi Cinta Dari Dari Rasa Jengkel Akan Menjadi Senang Dari Rasa Yang Tidak Suka Menjadi Bahagia Itulah Dan Akhirnya Dengan Tantangan Tantangan Memang Harus Seperti Itu Ya Jadi Harus Diberi Tantangan Sehingga Akan Menjadi Seorang Yang Luar Biasa Jadi Anak Anak Aku Semua Ini Kisah Yang Menarik Juga Ibu Juga Tau Sampai Bukes Juga Aku Gawa Farhan Sekor Ruang Osses Ini Sudah Bukan Rahasia Umum Semua Tau Jadi Menjadi Kenangan Buat Yang Gak Tau Mas Mas Dicertain Bukes Mana Ini Orang Bisa Kelak Kamu Akan Cerita Tentang Itu Kepada Anak Anak Kamu Kepada Teman Teman Bahwa Untuk Menjadi Seorang Yang Luar Biasa Persuangannya Juga Luar Biasa Dan Untuk Menjadi Sesuatu Sesuatu Yang Lebih Punya Kelebihan Pasti Ada Tantangan Tantangan Yang Harus Dijalani Nah Inilah Yang Menjadi Seorang Sosok Seperti Farhan Satria Aditama Ini dia Jadi Anak-anak Semua Ini bisa Jadikan Apa Ya Suatu Roam Model Boleh Buat Kalian Untuk Yang Ingin Sekolah Di Kedinasan Yang Pasti Gratis Kuliah Kuliah Gratis Pembelajaran Gratis Dapat Seragam Sampai Sepatu Sampai Tas Sampai Semuanya Cuma Masih Ada Kos Sendiri Dan Ya Biasalah Kalau Kos Dan Biaya Hidup Ya Itu Sudah Wajar Untuk Karena Untuk Kebutuhan Sendiri Tapi Untuk Yang Lainnya Sudah Gratis Dan Yang Pasti Kalian Keluar Langsung Menjadi Seorang CPNS ASN Pengabdi Negara Sejati Dengan Golongan 3 Oke Kedepan Pengen Keluar Pengen Jadi Seorang Guru Luar Biasa Saya Terharu Ternyata Baru Pengen Jadi Orang Dosen Itu Guru Jadi Yang Namanya Guru Itu Dimana Mana Itu Semangat Terbagi Harus Ada Jadi Siapapun Mahasiswamu Kelak Bagaimanapun Keadaannya Kamu Bisa Jadi Kamu Bikin Buku Sebagai Ini Raw Model Saya Ini Trik Dari Buku Ternyata Masuk Juga Itu Banyak Kisah Yang Entah Tau Banyak Seperti Apa Oke Anak Aku Semua Mungkin Ada Pesan Buat Adik Yang Kelas 10 11 Gini Farhan Kelas 10 Ini Belum Pernah Kesekolah Sekali Cuma Dua Jam Setelah Itu Besok Senin Hari Ini Insyaallah Dia Akan Mulai Datang Hari Pagi Ini Dia Akan Datang Kesekolah Nah Ada Enggak Pesannya Untuk Menceritakan Ke Adik Kelas Kamu SMA Satu Seperti Ini Kamu Harus Bagaimana Kalau Yang Kelas Dua Sudah Pernah Apa Yang Pesan Kamu Jadi Kan Karena Memang Saya Dulu Mantan Seksi Kedisiplinan Juga Otomatis Kan Sering Ngingetin Adik Adik Apalagi Kelas 10 Jadi Memang Yang Pertama Yang Memang Harus Kalian Ingat Di SMA Negeri 1 Purwajo Yang Terkenal Sama Karakter Jadi Memang Cerminan Kalian Di Luar Itu Akan Menjadi Cerminan Masyarakat Jadi Kok Anak SMA Negeri 1 Kok Orangnya Kayak Gini Itu Jadi Pertanyaan Jadi Memang Sejak Dulu Ditekankan Dari Kekas Yang Pertama Itu Karakter Mau Sehebat Apapun Kamu Mau Sepintar Apapun Kamu Tapi Kalau Kamu Gak Ada Ahlak Itu Juga Gak Akan Bisa Menjadikan Kamu Lebih Sukses Karakter Jadi Sekolah Kita Sekolah Karakter Jadi Harus Kalian Jamkan Budaya Karakter Di Sekolah Kita Luar Biasa Apalagi Nanti Kalau Kalian Sudah Masuk Kesini Budaya Budaya Itu Akan Tertanamkan Secara Secara Apa Otomatis Karena Ini Juga Efek Dari Pandemi Seperti Ini Jadi Kita Belum Bisa Menyanyi Lagu Indonesia Raya Tiga Setan Saya Itu Pasti Belum Bisa Hormat Bendera Pada Saat Dinaikkan Anak Belum Pada Tahu Kelas Sepuluh Kalau Kelas Belas Sudah Pernah Si Kelas 12 Jadi Untuk Kelas 12 Jadi Untuk Kelas 12 Mungkin Ini Terkhusus Jadi Memang Cerita Pertama Yang Gagal Di SNMPTN Kalian Jangan Nyerah Intinya Jangan Don Kalian Harus Tetap Semangat Terus Buat Teman-teman Yang Memang Belum Kesampaian Buat SNMPTN Kalian Harus Lebih Semangat Lagi Untuk Belajarnya Intinya Gini Kalian Mau Dimanapun Kalian Nanti Itu Kalian Harus Siap Dari Sekarang Berarti Kayak Kancing Baju Itu Kalau Kalian Menempatkan Kancing Baju Di Awal Itu Salah Nanti Salah Untuk Kedepannya Jadi Memang Kalian Harus Dimatangkan Untuk Kedepannya Kalian Mau Kemana Terus Kalian Itu Mau Menjadi Sosok Apa Kedepannya Harus Dipikirkan Sejak Saat Ini Jadi Prepare Harus Di Selanjutnya Pasti Harus Ada Plan Yang Lain Jadi Kalau Ini Tidak Masuk Saya Harus Kesini Jadi Sudah Dirancang Sebelumnya Jadi Orang Ujuk Ujuk Kemudian Pesan Pesan Kita Ini Yang Paling Harus Kalian Ingat Bahwa Boleh Lelah Wajar Lelah Silahkan Lelah Istirahat Tapi Satu Yang Tak Boleh Pantang Menyerah Jadi Boleh Lelah Namun Pantang Menyerah MG21 Dimanapun Kalian Berada Boleh Kalian Lelah Lelah Saatnya Kalian Istirahat Tapi Nyerah Noi Pantang Menyerah Itu Anah SMA 1 Semangatnya Seperti itu Jadi Tolong Dipupuk Semangatnya Kalau yang Tadi Kayak Mas Farhan Gagal Di SNPTN Itu Bukan Berarti Gagal Segalanya Masih Ada Jalan yang Lain Mungkin Ini Oh Ternyata Jalan yang Terbaik Dari Allah Buat Mas Farhan Ternyata Di STIS Tidak Tau Juga Padahal Di Awal Pengen Ya Lebih Ke IPDN Sama UGM IPDN Sama UGM Sampai Di Kelas Tiga Pun Malah Saya Tidak Mau Kekedinasan Itu Tadi Benci Jadi Cinta Jadi Kukus Juga Sama Kukus Benci Jadi Cinta Jadi Topiknya Untuk Mas Farhan Pagi Ini Benci Jadi Cinta Agar Tidak Benci Jadi Rindu Oke Anak-anak Semua Sudah Banyak Yang Tadi Mas Farhan Ceritakan Buat Kalian Sekali Lagi Untuk Yang Lebih Jelas Lagi Bisa Ketemu Langsung Dengan Mas Farhan Karena Ini Masih Juga Ada Di STIS Cabang Purworejo Jadi Masih Ada Di Purworejo Kalian Bisa Tanya Tanya Bisa Ceting Bisa Ketemu Langsung Insya Allah Nanti Akan Lebih Maksimal Oke Karena Waktunya Sudah Tidak Mencukupi Lagi Dari Ibu Cukup Sekian Sebelumnya Salam Ganesha Kes Luar Biasa Oke Waktunya Sudah Habis Jadi Waktunya Kalian Untuk Pembelajaran Selanjutnya Untuk Yang Kelas 12 Untuk Memprepare Yang Selanjutnya Yang Pasti Kondisi Yang Seperti Sekarang Ini Kalian Harus Tetap Jaga Jarak Jauhi Kerumunan Menggunakan Masker Dimanapun Kalian Berada Karena Kalian Anak Berkarakter Anak Boleh Lepas Masker Kemudian Untuk Yang Sudah Hari Ini Mulai Tatap Muka Di Sekolah Kelas 10 Kelas 10 Hari Ini Sudah Mulai Ini Ada Bergiliran Untuk Datang Ke Sekolah Tolong Patuhi Protokol Kesehatan Yang Ketat Di Sekolah Kemudian Pakai Masker Cuci Tangan Jaga Jarak Kemudian Kalau Datang Ke Sekolah Di Antara Orang Tua Kemudian Diceput Pulang Sekolah Juga Langsung Pulang Tidak Usah Jalan Jalan Lebih Enak Pulang Sekolah Langsung Di Rumah Daripada Pulang Ke Sekolah Mampir Mampir Masuknya Ke Bima Nah Ini Efeknya Akan Seperti Itu Kamu Tahu Ke Bima Itu Apa Mas Warhan Ruangan Yang Covid Ruangan Covid Yang Ada Di R.S. Bursu Karena Ada Ada Mantan Pasien Yang Ada Di Bima Saat Itu Mas Warhan Ini Pernah Dirawat Di Bima Terkena Covid Tapi Alhamdulillah Sudah Sehat Kembali Mudah Mudahan Kedepannya Lebih Sehat Lagi Covid Berlalu Kemudian Kembali Ke Jakarta Timur Merajut Asa Merajut Cita Cita Dan Cinta Juga Dan Akhirnya Nanti Berapa Tahun Lagi Datang Ke Sekolah Kamu Akan Cerita Tentang Saat Ini Gitu Ya Dari Ibu Cukup Sekian Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Eh Mungkin Ada Pesan Dari Pesan Buat Buku Spesial Ini Untuk Pesan Buat Buku Yang Pertama Saya Terima Kasih Banyak Pelajaran Yang Saya Dapatkan Dari Buk Terus Saya Ada Tambahan Buat Nanti Teman Teman Dari Kelas 12 Intinya Yang Terbaik Itu Bukan Orang Yang Paling Pinter Bukan Orang Yang Paling Kuat Di Antara Kalian Tapi Yaitu Orang Yang Cepat Beradaptasi Itu Kayak Teori Darwin Biologi Ternyata Sekolah Di Matematika Masih Teringat Teori Darwin Di Biologi Kenapa Tidak Jadi Dokter Aja Kamu Varhan Sempat Ada Terima kasih Atas Waktunya Terima Kasih Kepada Mas Fani Dan Tim Dari GLC Jadi Dari Kehumasan Juga Fasilitasi Kami Ketemu Dengan Teman Teman Dan Adik Semua Kelas 10 11 12 Dimanapun Kalian Berada Dari Ibu Cukup Sekian Dari Mas Farhan Cukup Sekian Terima Kasih Mas Farhan Mudah Mudah Lancar Untuk Kedepannya Tetap Jadi Apa Terbaik Kemudian Bisa Keluar Negeri Dengan Membawa Bendera Dari STS Cukup Sekian Mohon Maaf Jika Masalah Salah Kata Assalamualaikum Wabarakatuh SMA Negeri Satu Purjo Unggul Berkarakter Mendunia Sekali lagi SMA Negeri Satu Purjo Unggul Berkarakter Mendunia Oke Terima kasih Mas Farhan Ini ada Sesuatu Buat Mas Farhan Buat Nulis-nulis Cerita Boleh Cerita Cinta Di sini Ada Kalimat Yang Istimewa Bisa Mas Farhan Bacakan Buat Adik-adik Dan Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Terus Di sini Orang-orang Yang berhenti Belajar Akan Menjadi Pemilik Masa Lalu Orang-orang Yang Masih Terus Belajar Akan Menjadi Pemilik Masa Depan Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Mas Farhan Terima Terima